selamat datang di guru sembun channel mari kita belajar seni rupa musik tari dan teater jangan lupa like share komen dan subscribe ya selamat menyaksikan semoga bermanfaat ketika kita melakukan gerak ada tingkatan tinggi maupun rendah seperti kadang berdiri duduk atau melompat tinggi rendahnya gerak yang kita lakukan sering disebut dengan level coba kita perhatikan dan amati gambar berikut ini dengan seksama setelah kalian amati gambarnya apakah ada kelompok penari yang posisinya lebih tinggi dari penari lain lalu apakah ada penari yang berdiri sejajar dengan penari lain nah gambar-gambar yang telah guru sembun sajikan tadi merupakan bagian dari level sebuah tari di Indonesia ada tradisi yang dilakukan dengan level tinggi yaitu melayang yaitu di daerah nias dengan melompati batu tradisi ini telah hidup ratusan tahun silam dan masih dipelihara sampai saat ini demikian juga dengan melakukan gerak tari gambar di samping menunjukkan gerak yang dilakukan dengan level rendah sedang dan tinggi gerak level rendah dilakukan menyentuh lantai gerak level sedang dilakukan sejajar dengan tubuh selanjutnya gerak level tinggi dilakukan sebatas kemampuan penari melakukan gerak secara vertikal level gerak yang dilakukan oleh sekelompok penari dapat membentuk desain bawah dan atas desain ini dapat memberi kesan dinamis terhadap gerak yang dilakukan gerak yang ditunjukkan pada level rendah sedang dan tinggi akan membentuk desain kerucut penari yang berada pada level tinggi membentuk garis sudut atas level sedang membentuk garis sisi dan posisi terbaring membentuk garis sudut bawah level gerak dapat juga berfungsi untuk menunjukkan tokoh dalam penampilan tari salah satu fungsi level pada gerak adalah mencapai dinamika permainan level yang variatif menjadikan gerak tidak monoton dan lebih menarik permainan level pada tari berkelompok lebih mudah dan menarik karena ragam gerak yang dapat dilakukan secara bergantian serempak atau selang-seling dan mungkin dilakukan pada level yang berbeda-beda level tinggi dapat menggunakan media atau alat bantu seperti susunan panggung kecil atau trap atau alat bantu tali yang berfungsi untuk memberikan kesan melayang pada gerak tari yang ditampilkan level tinggi biasanya digunakan untuk memfokuskan terhadap peran atau gerak seseorang sehingga dapat dilihat dari segala arah pada tari kecak dari Bali misalnya penari yang berperan sebagai Sinta dan Rahwana berdiri di antara penari yang duduk membentuk lingkaran sehingga kedua tokoh tersebut terlihat jelas oleh penonton gerak dengan level sedang hampir dimiliki oleh semua tari tradisional di Indonesia level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas gambar di samping menunjukkan posisi penari berdiri dengan menggunakan tongkat dan kaki diangkat gerak yang dilakukan memiliki kesan maskulinitas karena gerak seperti ini sering dilakukan oleh penari pria properti dengan menggunakan tongkat sering dijumpai pada gerak tari Jawa, Sunda, Kalimantan, dan Papua serta daerah lain tongkat dapat berupa tombak atau sejenisnya tongkat atau tombak yang digunakan biasanya menunjukkan bahwa tari tersebut bertema peperangan kamu tentu pernah melihat seorang anak berguling berguling dari satu tempat ke tempat lain terus bergerak seolah tanpa lelah gerak berguling yang dilakukan dalam tari disebut dengan level rendah ketinggian minimal dicapai penari adalah pada saat terbah di lantai gambar berikut menunjukkan penari melakukan gerakan pada level rendah dengan melakukan gerakan berguling jadi level gerak yang dilakukan dapat dibagi menjadi 3 yaitu tinggi, sedang, dan rendah level pada gerak berfungsi untuk membuat desain bawah dan atas sehingga gerak tari yang dilakukan tampak dinamis level gerak juga berhubungan dengan ruang, waktu, dan tenaga level dapat membentuk ruang untuk membentuk ruang membutuhkan waktu untuk membutuhkan ruang dan waktu tentu membutuhkan tenaga untuk dapat melakukan gerak sesuai dengan intensitasnya selanjutnya jenis pola lantai yang pertama pola lantai garis lurus pola lantai garis lurus sering dijumpai pada pertunjukan tari tradisi di Indonesia tari saman dari Aceh menggunakan pola lantai garis lurus secara horizontal yang menunjukkan hubungan antar manusia garis lurus dalam bentuk vertikal atau ke atas menunjukkan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta pada tari saman, iringan menggunakan pujian terhadap sang pencipta bernapaskan keagamaan pola lantai garis lurus juga dijumpai pada tarian bedaya di Kraton Jawa garis-garis lurus yang dibuat oleh penari menyimbolkan tidak hanya hubungan antar manusia tetapi juga dengan sang pencipta pola lantai garis lurus juga dijumpai pada tari baris gede di Bali garis-garis lurus dapat juga dimaknai memiliki sikap jujur pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berbagai level rendah seperti berbaring atau duduk pada level sedang, pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berlutut atau jongkok pola lantai level tinggi dapat dilakukan dengan berdiri, jinjit, atau bahkan melompat dan melayang pola lantai garis lurus dapat dilakukan pada jenis penyajian tari berpasangan atau kelompok kemudian, pola lantai garis lengkung pola lantai tari selain garis lurus dapat juga berbentuk garis lengkung tari kecak merupakan salah satu contoh pola lantai garis lengkung yang membentuk lingkaran pola lantai garis lengkung dapat juga dijumpai pada tari randai dari Minangkabau penari berjalan mengelilingi pentas membentuk lingkaran pola lantai garis lengkung dapat juga dijumpai pada tari badung dari Toraja, Sulawesi Selatan pola lantai dengan menggunakan garis lurus dan garis lengkung biasanya tarian yang berhubungan dengan hal magis atau keagamaan hal ini dapat dilihat pada contoh tari saman, bedaya, dan rejang dewa pola lantai pada tari kerakyatan biasanya menggunakan campuran kedua pola lantai tersebut nah sekarang mari kita lakukan eksplorasi gerak berdasarkan pola lantai garis lurus dan garis lengkung pada gambar di samping terlihat 6 orang penari coba kita lakukan pose gerak seperti terlihat pada gambar tersebut kemudian tukar tempat dengan teman lainnya dengan mengikuti alur seperti gambar berikut kita coba yuk thanks for watching semoga ilmunya bermanfaat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati